Intro Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa pada mata pelajaran PSKK Kelas 12 TOT semester 5 Hari ini kita akan membahas sistem kontrol otomatis Untuk itu mari kita simak materi berikut ini Oke pelajar Skapsa, materi hari ini sistem kontrol otomatis Pada pelajaran perancangan sistem kontrol kendaraan kelas 12 TOT Materinya ada 4 Pertama kontrol mekanis Kedua pneumatik, hidrolika, dan elektronik Yang pertama, sistem kontrol mekanis Apa itu? Sistem kontrol mekanis merupakan suatu sistem kontrol yang menggunakan komponen mekanis sebagai kontrolernya Yang langsung ke soal 1 Sebutkan dan jelaskan satu contoh sistem kontrol mekanis pada kendaraan Kemudian yang kedua, sistem kontrol pneumatika Pneumatika membelaskan sistem fluida yang menggunakan udara atau gas Sistem pneumatika digunakan secara luas dalam otomatisasi mesin-mesin produksi dan sebagai kontrol otomatis Kemudian yang ketiga, sistem kontrol hidrolika Dalam sistem hidrolika, fluidannya adalah oli atau minyak pelumas Sering dijumpai dalam aplikasi komponen mesin Sistem kontrol pesawat terbang dan sistem yang mirip dengan itu Pokoknya, kalau hidrolika itu Fluidannya itu menggunakan oli atau minyak pelumas Kemudian kelebihannya apa sih kelebihan sistem kontrol hidrolika Yang pertama, fluida hidrolika bertindak sebagai pelumas Membawa perki panas yang dihasilkan dalam sistem ke tempat pertukaran panas yang baik Kemudian yang kedua, aktuator hidrolika mempunyai kecepatan tanggapan yang lebih tinggi Dengan start, stop, dan kecepatan kebalikan yang cepat Kemudian yang terakhir, aktuator hidrolika yang secara perbandingan ukurannya kecil Dapat mengembangkan gaya dan torsi yang besar Kalau ada kelebihan, masih ada keperangan Keperangannya apa sih? Yang pertama, daya hidrolika tidak siap tersedia dibandingkan dengan daya listrik Kemudian, biaya sistem hidrolika mungkin lebih tinggi Daripada sistem listrik yang sebanding dan mengerjakan fungsi yang mirip Berarti membutuhkan biaya yang lebih tinggi Kemudian, oli yang terkontaminasi mungkin menyebabkan kegagalan sistem hidrolika untuk fungsi yang benar Kemudian, rangkaian hidrolika umumnya mempunyai karakteristik redaman yang buruk Karena sukar sekali merawat sistem hidrolika yang bebas dari kebocoran Maka, sistem tersebut cenderung lebih kotor Kemudian, soal kedua Sebutkan kelebihan dan kekurangan sistem kontrol hidrolika masing-masing tiga Tadi kan iku sudah menjelaskan Nah, kelebihannya sudah tiga Kemudian, kekurangannya ada lima Kalian tinggal menyebutkan masing-masing tiga saja Kemudian, perbedaan sistem pneumatika dan hidrolika Pertama, udara dan gas dapat dimampatkan Sedangkan oli tidak dapat dimampatkan Yang kedua, tekanan operasi normal sistem pneumatika jauh lebih rendah daripada sistem hidrolika Kemudian, daya keluaran sistem pneumatika jauh lebih kecil daripada sistem hidrolika Yang terakhir, sistem pneumatika tahan api dan ledakan Sedangkan sistem hidrolika tidak demikian Lanjut ke yang keempat Sistem kontrol elektronik Pada sistem kontrol ini, kontrol yang digunakan merupakan suatu unit yang terdiri dari komponen elektronika Di dunia otomotif, dikenal sistem kontrol di mana terdapat unit elektronik dengan mikroprosesor sebagai kontrolernya Berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar dan mengatur waktu penyalaan pengapian Unit ini disebut sebagai ECU atau Electronic Control Unit ECU di kendaraan digunakan untuk Pertama, untuk EPS, Electronic Power Steering Kedua, ABS, Anti-Lock Brake System Kemudian, Airbag System Yang keempat, AC, Air Conditioning Dan Automatic Transmission Contoh aplikasi sistem kontrol elektronik Ibu memberi dua contoh Yang pertama, sistem kontrol suhu pada ruang penumpang mobil Yang kedua, pada sistem kecepatan idle Di sini, ibu akan memberi contoh Sistem kontrol suhu di ruang penumpang mobil Blok diagramnya seperti itu Blok diagramnya Yang pertama, ada set point Set point itu biasa kita sebut sebagai input Inputnya apa? Suhu yang digendaki Suhunya berapa? Nah, kita tentukan di set pointnya Kemudian, kalau ada set point Kita langsung ke output Output Outputnya kan suhu yang kita gendaki Kita gendakinya berapa? Nah, di tengah-tengah itu Ada namanya sistem Sistemnya apa saja sih? Dari set point, kita kontrol Habis itu, ada pengatur udara Kemudian, ruang penumpang Ruang penumpang itu Yang mempengaruhi apa saja sih? Ada panas matahari dan panas lainnya Jika suhu yang kita kehendaki Suhu pada output Yang kita kehendaki Tidak sesuai dengan set point Maka akan terjadi feedback Di-feedback oleh sensor Dalam sistem ini Terus-menerus Berjalan Sampai Output yang kita kehendaki Terpenuhi Seumpama Kita menghendaki suhu yang Suhu pada ruang penumpang mobil itu 17 derajat celcius Jika suhu itu belum terpenuhi Di sini outputnya belum ada 17 derajat celcius Maka sistem itu akan berjalan Terus-menerus Sampai akhirnya didapat Suhu 17 derajat celcius Seperti materi yang kemarin Dibu jelaskan Oke Sekarang soal yang terakhir Soal tiga Jelaskan Alur Blok Diagram Sistem kontrol Suhu di ruang penumpang mobil Seperti yang Barusan saya terangkan Oke Terima kasih Jangan lupa Kemulikan tugasnya Di Google Classroom Baiklah Lajar Skapsa Demikian materi Hari ini Mengenai Sistem kontrol otomatis Untuk pengumulan tugas Melalui Google Classroom Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Untuk mendukung program ini Jangan lupa Nyalakan tombol lonceng Supaya tidak Ketinggalan informasi Dan share Jika menurut kalian Video ini Bermanfaat Untuk orang lain Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wira usaha Menjadi idola Sekretari Raya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Di video kita pulang Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!